Halo teman-teman, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara berhenti berlangganan aplikasi berbayar di Playstore. Oke, sebagai contoh, disini saya sudah membeli sebuah aplikasi yang berbayar, yaitu Keen Master Premium. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Nah, di bawah bisa kalian lihat ada tulisan pengguna premium. Nah, disini saya sudah merupakan pengguna premium dan sudah berlangganan aplikasinya selama 1 tahun. Nah, lalu bagaimana untuk cara berhenti berlangganan di aplikasi Keen Master ini, atau aplikasi apapun yang berbayar ya. Oke, langsung saja kita ke tutorial cara berhenti berlangganan aplikasi berbayar. Langkah pertama, silakan kalian buka Playstore. Kemudian kita masuk ke menu profil akun di pojok kanan atas. Akun Google ya, kita klik. Kemudian selanjutnya kita pilih pembayaran dan langganan. Oke, kita klik. Nah, disini ada beberapa opsi ya. Kita pilih yang langganan. Nah, maka langsung muncul aplikasi Keen Master. Disini saya sudah berlangganan 1 tahun sampai 2022. Oke, lalu bagaimana untuk cara berhentinya? Langsung saja kita klik menu Keen Masternya. Maka langsung akan muncul detail pembeliannya. Nah, ini pembeliannya 14 Juli 2021 dan akan berakhir 14 Juli 2022. Paketnya premium 1 tahun 359.000, belum termasuk pajak. Kemudian untuk metode pembayarannya menggunakan pulsa Telkomsel ya. Seperti ini. Kemudian di bawah ada opsi batalkan langganan. Kita klik aja. Kemudian disini apa alasan Anda membatalkan berlangganan aplikasinya? Silahkan isi aja salah satu, bebas kok. Nggak akan ngaruh ke gimana-gimana gitu. Misalkan kita pilih, saya jarang menggunakan aplikasi ini. Jika sudah, tinggal kita klik aja lanjutkan. Kemudian kita pilih batalkan langganan. Oke, di bawah kita klik batalkan langganan. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, maka untuk langganan aplikasi Keen Master Premium ini sudah dibatalkan ya. Jadi, untuk tahun depan ketika masa aktifnya sudah habis, aplikasinya tidak akan otomatis diperpanjang. Seperti itu. Meskipun kalian sudah memiliki pulsa yang cukup untuk memperpanjang langganan aplikasinya. Nah, dan juga untuk sampai 14 Juli 2022, aplikasi ini masih bisa digunakan. Meskipun kalian sudah berhenti berlangganan ya. Nah, disini untuk emailnya ada juga email notifikasi dari Google Play bahwa langganan aplikasi Keen Master sudah dihentikan. Oke, sekarang kita coba buka kembali aplikasi Keen Masternya untuk mengecek bahwa langganannya masih bisa digunakan ya sampai akhir batas waktu 14 Juli 2022 tersebut. Nah, bisa kalian lihat ya. Masih bisa digunakan untuk akun premiumnya sampai waktu langganannya habis. Oke, jadi segitu dulu aja untuk tutorial kali ini. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. selamat menikmati! Terima kasih.